dan kalau anda baca di fatwa itu tidak ada kalimat menutup pasjid tidak ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim jangan lupa subscribe, like, and share baik, bismillah kita lihat lagi ada pertanyaan lagi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari Mas Panji Adi Pranata Ustaz, di tempat saya bekerja tidak diberlakukan work from home jadi kerja dari rumah jadi masih masuk kerja setiap hari dan saya selalu salat berjamaah di masjid apalagi lokasi masjidnya ada di seberang kantor karena saya berfikiran saya malu sama Allah ketika kita bisa pergi untuk bekerja mengejar duniawi tetapi untuk pergi ke masjid tidak bisa padahal dari segi resiko sama makannya saya masih ke masjid sampai dengan saat ini kecuali memang sudah ada kebijakan untuk work from home mohon tanggapan Ustaz terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan anda sangat baik dan tentu bagian pertama bekerja di rumah work from home sekarang bahkan sudah dirintahkan oleh otoritas di negeri kita pemerintahan kita untuk bisa mengatur keseluruhan itu dan memprioritaskan bekerja di rumah jadi kalau sudah diberikan arahan demikian akan lebih baik kemudian para pengusaha-pengusaha pekerja-pekerja itu bisa mengikuti instruksi di maksud dan menyesuaikan dengan keadaan tempat kerjanya jadi mungkin yang bekerja di situ memang yang sifatnya memang harus tinggal misalnya di kantor silahkan yang bisa dikerjakan di rumah di rumah ini saran saya yang pertama sehingga memudahkan setiap orang untuk bersinergi mengatasi wabah yang kita maksudkan saat ini yaitu virus COVID-19 dalam situasi syariatnya tentang fikir ibadahnya sebetulnya begini jika di tempat itu mesjid yang tadi Anda sebutkan seberang kantor itu kan persimpangan jalan jika di wilayah Anda bekerja itu sudah ada keterangan dari pemerintah setempat misal saya gambarkan sekarang Jakarta misalnya pusat banyak, pusat ekonomi pusat bisnis, pusat macam-macam di situ kan sudah diberikan statement itu wilayah merah semua bahkan MUI lokalnya pun sudah memberikan satu keterangan supaya kegiatan-kegiatan berjamaah baik sholat berjamaah ataupun sholat jumatnya itu kemudian masing-masing menunaikan ibadah penggantinya di rumah jadi jumat diganti zuhur berjamaah di masjid ganti jamaah di rumah suami, imami, kesempatan nih kesempatan besar suami, imami, istri, imami, anak-anak kebawahnya dan sebagainya persilahkan itu sudah ada keterangan demikian karena dikhawatirkan ketika ke masjid walaupun ada yang terlihat sehat dan sebagainya karena tidak bisa diprediksi kemana penyebarannya bisa terjangkit di situ dan membawa virus ke tempat lain kalau dalam situasi semacam ini maka kalaupun Anda diminta perusahaan bekerja tetap di kantor berlaku hadis yang saya sebutkan sebelumnya tadi yaitu Anda tunaikan di kantor saja tidak perlu Anda ke masjid kemulian Anda tunaikan di kantor kalau ada teman 1-2 orang misalnya Anda bisa berjamaah dengan yang diduga baik sehat, kuat di situ silahkan tunaikan di situ maka saat Anda tak ke masjid pun karena kebiasaan, rudenitas Anda tadi dapat pahalanya sama dengan ke masjid berdasar hadis yang tadi saya sampaikan tapi kalau Anda paksakan ke masjid tadi misalnya dengan pengetahuan yang tadi Anda sampaikan Anda malu kepada Allah sekarang kenapa kita tidak malu mengikuti perintah Allah yang melarang kita melalui Rasulnya untuk hadir di tempat yang di situ ada wabah atau kemungkinan terinfeksi atau terjangkiti sehingga membawa ke teman-teman yang lain dan menyebarkannya tanpa disadari maka tunaikan solatnya di kantor di ruangan Anda itu sama nilainya dengan Anda ke masjid berbeda kasus kalau di tempat itu seperti fatwa MUI mengatakan yang di 3 poin B itu kalau di tempat Anda diduga minimal bahkan tidak ada sama sekali maka silahkan hidupkan masjidnya dan kalau Anda baca di fatwa itu tidak ada kalimat menutup masjid tidak ada kalimat menutup masjid jadi bukan penutupan masjid tapi membatasi kegiatan yang sifatnya berjamaah di tempat-tempat yang tertentu diduga menyebarnya virus jadi kalau tempatnya aman Anda tinggal di wilayah komplek kompleknya terisolasi hanya Anda saja di situ dengan beberapa teman yang lain warga komplek diduga tidak ada yang suspek dan sebagainya silahkan ke masjid hidupkan kalau perlu Anda lock dulu lock down lokal di lock yang luar-luar jangan masuk ke komplek Anda Anda di situ silahkan kumpul dan hidupkan masjidnya hidupkan kalau kasusnya warga khawatir khawatir nih saya misalnya gak tahu siapa yang terkena ya jangan ke masjid selesai sudah Anda yang khawatir gak usah ke masjid Anda di rumah tapi dalam situasi yang Anda merasa aman silahkan Anda hidupkan kan sederhana sekali persoalannya ya persoalannya sangat sederhana Allah Ta'ala Adam bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati